Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tuhan itu harus terlepas dari kebut apa ketergantungan atas atas sesuatu tunjukkan bergantung kau mucijat bukan cunggau kau tunjukkan nanti gua potong dulu eh Pak Sony coba tanya deh Pak Sony ya bagaimana sih mucijat agamamu yang lu tunjukkan dulu mucijatnya baru bercongor mucijat agama lu tunjukin dulu untuk mendukung orang itu coba perspektif yang lain deh coba-coba deh nggak bisa Tuhan itu tergantung akan sesuatu dengan Tuhan namanya ruga Tuhan nggak boleh tergantung akan sesuatu eh Allah Tuhannya nggak ini tidak ada yang tergantung tetapi di dalam diri Tuhan itu Tuhan itu Tuhan tuh ada pikirannya pikiran Tuhan dengan kuasa Tuhan itu saling membutuhkan goblok tapi bisa-bisa mereka bisa bisa gitu kalau kalau terpisah satu kan misalnya Firman tidak ada Tuhan itu punya pikiran nggak Tuhan itu kan punya pikiran Tuhan kan punya pikiran untuk menentukan segala sesuatu tapi pikiran Tuhan kan membutuhkan kuasa kuasanya untuk mewujudkan keinginan Tuhan itu Tuhan butuh kuasanya untuk puno banget sih diajarin ya tadi berkali-kali penampakan yang tergantung tergantung gak bisa Tuhan ada membutuhkan sesuatu yang di dalam diri Tuhan itu juga saling tergantung contoh mata Tuhan butuh mulut Tuhan Tuhan untuk melihat butuh mata Tuhan untuk butuh perkataan di dalam tubuh Tuhan itu saling tergantung tetapi itu satu kesatuan kecuali Tuhan tergantung kepada makhluknya itu baru salah tapi kalau di dalam diri Tuhan mata Tuhan butuh tenaga ya itu ya memang Tuhan itu menciptakan angin dan bumi kalau dia nggak punya tenaga gimana dia menciptakan langit dan bumi kalau dia punya kuasa Tuhan berarti membutuhkan kuasanya untuk mewujudkan kehendak jadi Tuhan itu jisim ya aduh bodoh banget orang jadi Tuhan masih jisim ada bentuk fisiknya makanya lah makanya lu jangan masuk perguruan setan lu jangan berguru di padang gurun lu berguru sama Tuhan jangan lu berguru di kerajaan setan tanya papa jahat lu sekolah mana sih lu sekolah dimana sih papa jahat eh magister sosial politik di sesuatu di suatu negara luar dia bersama dupun bukan-bukan kan dia dari ini sekolah teologi lanjut 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 jerry lanjut jer sikat jerry 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 tukang sayur bisa lawan gua debat ucok bapak lu aja lu panggil sini gua hajar waduh ini belakang bapak 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 jerry keluarkan hai po teologianya keluarin-keluarin keluarin belum upload ya hajar jadi perambatan dengan pikirannya Bapak itu saling ketergantungan ucok rohnya Bapak kuasanya Bapak membutuhkan menset nya Bapak kuasanya Bapak harus Bapak berpikir dulu baru melakukan kuasanya dodong setuan berhubung gimana sudah keok udah keok Mario udah keok iya kok darah jodoh kasihan dulu lagi nih loh belum kibarkan bener-bener aku belum ngulangnya tadi malam juga kok kok bisa kok bisa Tuhan itu punya eruh gerger nggak bisa beli kok bisa apa-apa untuk gary apok langsung di jadi Miko 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 jangan malukan ajar aku ngomong itu hari ini cepat ajar dan kemalungi ngomong itu tadi malam iot apapun Oh iya bikin membuat malu go nih Miko nih ayo acara aku aku cepat ngomong panggil bel jebul bapak kau jer bel jebul bapak lu itu lu panggil biar ada spirit biar ada dikasih semangat buat lu lu si perkan Bapak lu dulu panggil layak nggak disebut Tuhan itu punya lawan jadi lawan kita semua ada di belakang lu rucut malah koyok perut-perut-perut-perut-perut-perut diciptakan loh kenapa dengan lemes itu itu diciptakan loh kan bilang kalau debat itu lu panggil banget bel jebul lu panggil bapak lu bel jebul itu nggak jawab loh dari tadi ada yang jawab loh jodoh kasihan jodoh udah nggak ada terangnya jodoh enggak ada kena udah kena nggak dijawab ya apa kelebihan roh Tuhan dibandingkan kasihan-kasihan roh yang lain sama-sama roh ini belum keluarin ilmunya lanjut jer sikat-sikat-sikat kita ada di belakang lu semua sih harus kenapa bapaknya lu bawah iya iya Umi Umi Abang Abang udah masuk di dalam ini jadi nggak mau jadi nggak memanfaatkan ini ini nggak kecewa aku ke pacar mau jemput kemalung aja cepat lem kolom masak wajib kalau nggak mau ngomong-ngomong pada gua mencet agak lagi udah 2-2 mencet minum eh suara lu berbubah teman-bantung lakihan dikit ayo keluarin itu ilmu teologinya keluarin agar lagi nanti aku lagi ditaras masjid ayo keluarin cok iya luarin jangan cobi doang lu keluarin udah bergabung eh udah bergabung aku disini untuk beri motivasi majeri enggak juga aja kau yang mungkin bikin malu orang bekam baru cepat ada-ada jadi sabar tuh nggak bisa nggak bisa Tuhan itu disebut Tuhan enggak bisa ambil lama luga luar luarin iya rute diciptakan leluga gimana sih itu disebut bapak lo tidak-bapak lo itu malu-maluin aja langsung dikit seluga garang apa sih pertanyaannya nggak bisa luga bikin lalu ada di lontong nggak bisa luga untuk kenak aja lu depan lu kebantingannya paraluin peruh itu kan diciptakan Bagaimana mungkin sebuah roh didebut Tuhan begitu loh Hai masa Tuhanmu diciptakan Oke gue jawab ya roh setan diciptakan dengerin roh manusia itu diciptakan yang menciptakan roh setan roh malaikat roh manusia namanya roh kudus roh kudus itu sang pencipta yang menciptakan segala roh namanya roh kudus dialah ibu dari segala roh roh kudus itu perempuan dialah ibu dari segala roh ya dialah yang menciptakan seluruh roh yang ada di alam semesta ini roh kudus itu maha kuasa maha hadir kalau rohnya kan tidak maha hadir roh kudus dia berwaktu untuk terbang yang dulu loh di dalam diri lu sebagai beri bentar-bentar sebentar-bentar di dalam diri lu ada roh kudus yang adilu adalah tuyul bapunya bel jirul Nah tuyul itulah ada yang ada di dalam diri lu sehingga lu tidak bisa berbahasa roh kalau di dalam diri lu ada roh kudus hasil mengeluarkan bahasa roh dan kuasa-kuasa pengusiran setan tapi karena yang Adam di dalam diri lu adalah tuyul yang mukanya jelek pendek itu itulah yang jadi bapak-bapak habis luga datang bangkeren salam bangkeren habis kau udah datang satu peternak sapi dan domba satu peternak babi semangat kombo di mereka berdua sama bangkaren sikat gulung lontong sayur gini lantai rungan lagi dulu roh itu punya kelamin roh kudus punya kelamin tuh ganda udah nggak bener kalau roh-roh roh kudus tuh punya kelamin masa malaikat jibril malaikat jibril malaikat itu nggak punya kelamin siapa gimana ceritanya lo kan yang saya mengatakan itu salah kan dengan kekuatan tuyul Hai Iya malaikat aja nggak punya kelamin apalagi roh kudus loh katakan itu salah dengan kekuatan tuyul malaikat aja nggak punya kelamin lho luga masa ah entahlah dia ragu udah nyerah juga aja udah bilang malaikat nggak punya kelamin siapa bilang siapa yang bilang malaikat nggak punya kelamin lu aja lu aja bentar lagi masuk neraka kok ngapain ngajar-ngajarin orang lu aja mau ke neraka jadi bener-bener itu diberi-beri diberi jenis kelamin tuh nggak boleh iya statement lo statement lo itu harus ditegukan dengan bijak nggak bisa cuma tongor kau karena yang mengajar kau itu tuyul malaikat punya nafsu nggak ayo cepat malaikat punya nafsu nggak nggak malaikat untuk melakukan kerja langsung makan iya nggak nggak usah ngajarin dua loh roh kudus ada yang ada mojijat nggak ada ngajarin orang kalau lo nggak ada mojijat lo nggak usah ngajarin orang ayo malu terhadap kudus nggak ada mojijat lo nggak usah ngajarin orang melaikat banteng terpala lo banteng terpala lo banteng terpala lo lo pernah didatangin malaikat nggak gua udah udah pernah didatangin gabriel lu pernah enggak didatangin malaikat gua udah pernah datangin gabriel lu pernah Hai apa-apa tuh Hai pernah ngeliat Malaika Malaikat nggak bangkaren jangan lo ngajarin orang mereka udah ketemu malaikat lu ngajarin orang lagi Luga makan di waktu enggak buatannya udah pernah ketemu malaikat dong enggak kita harus ngajarin orang ketemu malaikat di buatan eh kita kan deadlock nih jadi aku tuh second opinion aku nanya sama Bang Karen teman seimanmu Bang Karen malaikat punya nafsu apa enggak iya iya makanya buat tanya lu juga pernah ngeliat maikon dong udah aku nanya nafsu sih malaikat ada di di wajah ngeliat malaikat dong malaikat ada di wajah cantiknya umidini malaikat itu ada di wajah cantiknya umidini salah-salah dia punya susuk di dunia ada dutupnya susuk wajan gue punya wajan bukan punya susuknya wajan Bang Karen Bang Karen ditanya papa jahat kalau malaikat ada apanya Jer ada nafsu apa enggak punya nafsu apa tidak ya saya enggak tahu kalau yang itu tak berlazim ya kalau enggak dia biasa Jol Jol mereka di warteg aku akan banyak baru aku turun aja lah Jol Oke aku turun ya semuanya warna sih bukan si Bapak jahat memalukan abahnya aja udah naik aku sini enggak ada perlawanan ya enggak ada perlawanan ya itu bener-bener cagetnya hari ini warna terdiam Bangeran apa yang terjadi sampai turun saya mau dengar Lugang ngomong ya oke dua orangnya Siapa Jatko kabur juga pajak ini papa jahat-jahat ek Hai Eh oke 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 ke oke 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 pemenangnya kita pun orang turun gak ada berlawanan nanti si Jerry Umi training lagi sekarang bangkaren silahkan bangkaren lanjut lagi tadi perdebatan yang tadi kan training tertulis apaan dulu ayo ayo lanjut lagi bangkaren ngocok bos ngocor terus ini ternak satu ini informasi yang menyedihkan guys papa jalan-jalan telah sahih telah sahih nah Tuhan Tuhan bukan sakit-sangit itu ini naik lagi nih gawatnya digamparin bangkaren tadi aku ngakak waktu bilang muka ngelang ada perlawanan lagu turun dulu lagi maaf ya takut sama Bang Karen mohon maaf semuanya ya ini ternak saya terlepas dari kandang ini kalau udah kalah debat ngomongnya jadi kasar udah udah pas kontrol dia saking-saking kalanya iya kuncinya telepas kalau kadat itu jangan ngomong kakak bentar gua ngakain mirip antar lo pasti lo bilang nggak sis jangan eh luga jangan-jangan kasar kita debat mortif debat mortif aja nggak usah kasar kok disini memberitakan diri sendiri baru nah itu udah ngomong kata kok apa disini gak pinter lo bukan sampaikan Nabi Luga gak pinter lo orang Batak lo lawan Oh Batak kenapa Emang iya ya udah diam lo kenapa diam aja gua lagi banyak kerja ngurusin lo kenapa tuh katanya turunan Yahudi kok tadi kalau udah gue banteng masa gue minta gue banteng lagi kalau udah gue banteng-banteng masa lo masih rindu tapi udah ternal tadi kalau udah banteng-banteng bisa nggak ada tadi apa lo mau gua siksa lagi mau banteng-banteng ternak kalau lepas begini sudah kalau nggak lepas biasa gimana dia Bang Keren biasa kalau dikandung dikandung gimana memangnya nggak gini ini akibat tadi gua siksa nih ini akibat tadi gua siksa habis sehingga kata-kata-kata ucap udahlah tidur aja lo buru palsu loh biasa kalau dikandung gimana sepertinya juga kalau si Luga malaikatnya berkelamin buat mereka kelamin tuh penting kayaknya buat buat kehidupan eh buat ketuhanan hidupan saya tanya papa jahat ini Kristen apa ya kafir-kafir-kafir agamanya apa kan kafir ada agama tidak jelas nggak jelas yang masih masih otw menyembah BG Bull ya ya berarti Ateisi apa hatinya enggak beda ini Jepel Jepur enggak bukan Anda bukan Ateis aku masih mengimani Tuhan itu ada yang ada Oh jadi bukan Ateis berjepur ya tapi utuhat Tuhan itu kuimani ada kalau aku lagi susah kalau aku lagi happy-happy bagiku Tuhan itu tak ada yo berarti yo cocoknya saya sarankan papa jahat ikut gereja setan yang iya tidak maksudnya kan kalau kau mau percaya Tuhan nanti di saat susah yo emang kau pikir Tuhan Tuhan Bapakmu tapi minimal dia tidak tidak ngaku-ngaku jadi Nabi dan Rasul tidak cuman si Luga doang ngaku Nabi dan Rasul tapi 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 Umi udah ada empat orang yang nyembahku jadi Tuhan di Tik Tok nanti aku posting lagi iya mereka menuhankan aku Tuhanku ada Tuhanku gua gua jahat dan 4 udah kutang di empat itu bareng aku bikin akun apanya itunya mereka udah kuskrikan mantap juga ya jadi dia menuhankan Tuhan ku Papa jadi Allah Papa jahat gitu ya maksudnya ya 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 Allah mereka mengetik dengan jumpa mereka enggak nggak bukan ya Tuhan Tuhanku adanya Udah Luga bahaya kau ada saingan ini Luga ya Lugang cuma Nabi lah ngaku Tuhan ini bahaya ini Luga ada saingan ini bukan 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 Bang bukan Bang aku ini kondisinya sama ke Yesus tidak mengaku Tuhan tapi di Tuhan kan Oh nah bisa jadi suatu saat aku akan disalipkan nanti aku bantu iya tragedi Yesusnya kan tragedi salah sangka kok jadi para pendeta Farisi itu berkat menyangka bahwa saat Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan Al-Fat pendeta Farisi menyangka si Yesus sedang mengaku Tuhan eh para para penyembahnya malam menganggap dirinya Tuhan Yesus adalah Tuhan kan salah sangka salah persepsi Hai dan itu yang terjadi pada aku ada empat orang menyangka aku ini adalah Tuhan aku aku kan harus mengikirakan diri aku Tuhan masih kurang cari dulu sepuk apa enam lagi artinya ya ya aku ya Yesus juga nggak pernah kan eh bener kebangkaren Yesus nggak pernah mengikirakan dirinya adalah Tuhan enggak ngaku-ngaku namanya Tuhan enggak mau mengaku Tuhan ngaku dia ya begitu Tuhan itu jadi Yesus itu bukan dia mengaku dirinya Tuhan begitu yang ngaku-ngaku itu cuma luga saja mana luga itu nggak ada yang ngaku-ngaku dipertuhankan begitu mana ada berhala itu mengaku dirinya Tuhan berhala-berhala yang disembah manusia itu tapi manusia yang menganggap itu Tuhan Aduh kedengaran bener nih omongan gua ini untung luga lagi di jeda nih kalau nggak habis lu di maki-maki lu siap-siap murah-murah lagi buka Google ya cari bahan luga luga lagi luga lagi teleponan sama malaikat suruh datang pengawal pribadi enggak enggak Malaikatnya suruh datang coba buktikan dulu kasih nampak kelaminmu sorong mereka Malaikatnya gede-gede yang yang satu eh cekiprinya gimbal yang awal botak gitu yang awal itu luga lagi-lagi periksa malaikat yang kawal dia ini kelaminnya apa perempuan apa laki-laki cuma kalau dari apa ya dari tadi kan tadi malam itu luga bilang kan aku nih bukan tipe pria yang ideal bersih enggak ada jenggotnya jadi menurut-menurut luga ada apa sih ini meriah pria tipe ideal di luar dulu kayak bangkaren dia menurut dia yang namanya kaya jaktan dan ganteng tuh kayak bangkaren abu aja ragu enggak dia nggak nyebut nama apa kok dia nggak nyebut tapi ciri-cirinya kan menuju bangkaren ciri-cirinya ini dia kebangkaren makanya dia agak lain dia kan Hai contoh sensor ngedesur kali ada yang mau digulung lagi nggak sih udah dibuka belum pendaftaran buat yang mau dibanting-banting ya itu dulu buktikan bahwa malaikat tuh punya kelamin kasih lo malaikat tuh gini-gini gini loh malaikat itu kan punya karakter wajah dari wajahnya kan kita nggak bisa tahu kalau wajah laki-laki ya seperti laki-laki tapi wajah perempuan dia lebih tahu perempuan tapi dia laki-laki tapi kok milik dia dia si papa jahat kelaminnya laki-laki tapi gennya gen feminim gen feminim dia agak lebih banyak jadi dia perempuan atau jadi jadi agak lenge jadi dia jahat kelaminnya laki-laki tapi gen feminimnya tuh lebih banyak iya hampir 55 per 50 jangan biarkan sih bezebul ini lima lima perlima puluh bertindak seenaknya sikat-sikat jangan awas lho dipacarin sama umi loh hahaha pendekar lebih baik mati daripada dihina lho aku kalau dihina masa bener-bener pamit udahlah kusikkan masih duga nih enggak kalau kalau gua kan aja berapa kalau gua kan kalau gua kan punya jenggot punya kumis kalau si papa jangan nggak mulus kayak pak pahanya Blackpink lo tau pahanya Blackpink kan siapa tuh si siapa tuh yang blackpink yang paling cantuk aduh bukan bukan jisoo cantik semua dong bisa 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 yang paling manis nah mukanya 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 papa jahat kayak pahanya Lisa mulus banget waduh itu udah penghinaan paling besar itu umi lagi lawannya lupa denger tommy kok luga matanya keho kebanci terus sih Oh nabi atau apa kau ini luga eh tukang saksir ngomong eh lontok ucap ntar gua banting pula lu lu diam dulu ini ngomongan pasukan tempur ini gua ini anak militer ucap gua ini anak militer bangkaren bangkaren sekali lagi pertanyaan si luga ini merusak ajaran kristus tidak iya bukan cuma merusak dia ini lebih rusak dari Corona ini luga ini ya tapi lu kan nggak punya masa lu tinggal di hutan sana lu aja tinggalnya di hutan jauh amat saya kan tinggal di Papua Nugini saya punya malam kalau mau tempur di Jakarta ucap ngapain lu disitu kau masa cuma buat ngumpulin persembahan perpuluhan buat apa luga ya ngece disini bahas banci lagi sebenarnya udah kau diam dulu kau diam dulu sebenarnya sih kau diam dulu kau diam dulu ntar gua banting gua loh jangan apa mau suruh saya diam lu diam diam jangan bandel loh lu jangan pansos sama gua jangan pansos loh ya kau mau kau mau apa mau suruh saya diam kau siapa kau ternakku masa ternak mau suruh maju ini Papua 1 hitam hitam hey memang lu putih emang lu putih enggak 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 boleh buka sendiri luga bukan eksotis coklat mu juga sangat luga coklat buah bucok butet masa orang Papua dipanggil bucok bro bro ini mau sok sok serem tadi gua banting tiga kali jatuh dia gua banting tiga kali nah sekarang dia gua tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali yang jatuh gua bantunya ambis dia nah sekarang dia mau balas dendam gak gua kasih waktu gua gua tiba gua cuma pengen mongk kok bentar ya bosan aku aku bosan gua waduh bosen ngemehin juga lu sama nabi luga papa lencek gua gua tuh udah nabi bucok ntar lu gergaji nangis gua cuman mau nanya tadi roh kudus itu perempuan dari mana dasarnya jadi gini kejadian 1 ayat 27 Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan jadi laki-laki dan perempuan itu adalah gambar dari Tuhan bapak gambarnya laki-laki roh kudus itu itu perempuan jadi roh kudus itu perempuan waduh ini pelajarannya si 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 di atas ini si di atas ini pelajarannya gak nyampe kesini kejauhan gak usah kau blokir saya ini saya sudah dapat peringatan luga ini ini karena ini karena dilaporkan bang ada ada yang melaporkan bang pasukan luga kalau sama dia gue kalah sama ini kalah sama tiktok akun Saya ada dua korban meluga kalau Hai kalau kalau saya disini tujuannya bukan koin bukan subscriber saya tujuannya disini baik bukan kayak Rasul satu emang udah ada ngapain juga lu nyari-nyari koin orang lu tukang-tukang jualan ngapain lagi lu nyari koin kemenin jualan aja masakan majikan kau bilang begitu Buka lu gak kau ternak lo ini ucok lu aja tinggalnya di Papua gua tinggalnya di Jakarta masa orang Papua lu kan tinggalnya jauh disono Udin gua tinggalnya di bukota lu otak lu ada di mana sih di ibu kota di kolon jambatan gua ini di ibu kota sebutnya nih semua orang aja gua ngobrol ini orang doang konjahan ini ucok satu ini kau tuh tinggalnya jauh-jauh di sana lu kalau mau ada ke sini baru ngeri Nabi lupa gitu nggak pernah bayar dia makan karena gue penguasa itu peti kalau nggak dibayarin dibanting-banting semua debater kalau ketemu dia pasti dibayarin dia ya iyalah gua penguasa gimana sih masa Nabi bayar wajib itu hukumnya wajib ibaratkan tetap kalau di islam pun ada yang sunnah dayo ngajib nah ini hukumnya wajib minta harusnya dibayarin gua aku nggak bubalikin aja yang orangnya nggak disuruh baru peti ya ini muslim-muslim ya udah super kasi-kasi apa disuruh bayar perpuluhan eh kebalik lupa buat orang yang bayar jisih sama kami orang gua ini punya divisi tukang pukul udah nanti gua tapi divisi 1 divisi 2 itu tukang pukul yang mana nih moyang dari Amerika menggabungkan terluka aja nih berbisiannya dia besok sama gua transfernya dia donatur lu luga yang berhak terima puluhan itu pemerintah kita BAB punya kau udah BAB BAB Woi tolong telepon Hotman Paris bilang luga butuh ruko buat pelayanan kemarin ngomong bukan Otman Paris lah opung ya mana ya mah LBP LBP lu bisa panjaitan ya udah bilangin nama Pak Ludwin serpanjaitan luga mau bikin debat Pak tolong disupport pendanaan-pendanaan nah pendanaan HT HT bisa gua tempatnya gimana ya gua mau debat sama kayak nama Majumah rencana di hotel Rizkalton lah janganlah di itu aja kemarin tempatnya Piki Prasetyo Oke oke lo bikin di tempat Siki lo telepon bapak yang dua itu ya Pak Ht sama Ludwin serpanjaitan bilang aja luga lagi butuh support untuk buka pengadaan apa acara debat-banyakan begitu ditanya luga itu siapa cepat jawabnya luga siapa luga itu udah pernah ditanya kenal katanya biniknya yang kenal malu hari samanya nggak kenal iya biniknya biniknya kan gue udah bilang udah pernah mau support gua acara jakir naik bisa juga nanti gua belum melalui seri ini tapi kalau lu kenal ngomong aja ya bini nyari Tano kenal gua ucok butet Hai biniknya yang kenal hari tanunya kenal iya kan sama aja ikan dini yang megang duit luga-luga balik kandang udah kau diam dulu kau dan dulu Papua kau diam dulu nanti di sampah muncul tapi pemahamannya memang agak aneh bro luga 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 aneh daripada yang lain pemahaman lu agak lain pemahaman lu gua baru ngedengar roh kudus perempuan dari lu yang lain nggak ada ngomongin kelamin loh itu kan pelajaran tingkat tinggi itu ada di karismatik kalau di acara GBS siapa di protestan protestan katolik-katolik ini nggak nggak tahu otaknya menyampe ke situ otaknya masih mangi lu ga ngga usah kau bawa karismatik dengan kau punya otak cabul itu otak cabul si ucok satu ini itu nggak nyampe ke otak lu gereja lu dengan nyampe pelajarannya ke situ kalau masuk neraka pulang nangis kau neraka pulang dulu GB itu mengajarkan roh kudus itu perempuan tapi memang itu cuma di kalangan-kalangan pakar itu mainnya di kalangan pakar jangan lu tanya jemaat-jemaat itu biasanya enggak belum mampu tak kayak disitu pakar apa pekerjaan makar biologi ya Oh saya kira-kira pekerjaan boludah utok kau diam dulu ntar ku campakan pula muncul gaung surga itu enggak apa-apa ditualat kelamin bodoh ini ah goblok wih omong teologi itu tadi eh utok Yesus aja yang Tuhan laki-laki ucok dodol Yesus aja yang Tuhan laki-laki ucok mana desus perempuan gondol dodol Oh jadi Yesus goblok ah yang bilang ngentot siapa kalau nggak ada gua bilang ngentot jangan itu apa-apa sekarang ini parah nih goblok banget nih orang ini nggak ada yang bilang Yesus kawin tapi kan Yesus itu kan tetap laki-laki di sorga mana ada Yesus jadi perempuan bodoh kali kau ngomong-ngomong tadi dari tadi bahas-bahas kenal gebul iya ntar lu dicipok wiljemu bibir lo robek cukup wajar ngomong berarti calon cipok anget baljebul ya hahaha ini sih karenin tadi cipok wiljemu lebih diri dan tiarap dulu can tiap-tiarap dulu can ngomong-ngomong Bang Karen biar diajar sama Bang Karen lanjut Bang Karen Oh ya jadi saya ajarkan kau luga jadi kalau memberitakan sesuatu itu yang tidak ada jangan kau tambah-tambahkan begitu lho bikin dapat hikmah hikmah langsung dari roh kudus itu kan hikmah Nggak ada Tuhan mau kasih hikmah dia punya kelamin Nggak ada bobo kau kalau Tuhan itu ada kelamin berarti di atas dia ngentot goblok waduh paham kau jangan gitulah bahasanya Bang Karen Bang Karen nanti kena itu aku nih jangan-jangan-jangan pakai jangan pakai bahasa yang vulgar enggak usah kau bicara-bicara itu yang tidak ada ditulis di Alkitab Nggak usah menambahin luga kamu nabi mau rasul saya enggak peduli kenapa kau diam katanya kau nabi itu nggak nyampe otak lo kesitu Karen nanti gue ikat lo bucampakin ke kandang babilon ayo coba kita nyampe otak-kandang pokok ini anak nafsu banget yang mau gua gua bukan pacar rocok nafsu banget nomor gua dimana gua ikut-ikutin aja ngapain 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 goblok gua ini bukan pacar lo kau penyesat yang membawa-bawa ini muda iya lo terlalu lalu sama keluarga lo mau ke neraka-neraka itu urusan lo nggak usah lo curhat di sini lo mau ke neraka ke lo mau ke bel jebul itu urusan lo sama keluarga lo udah turun lo diam orang kita mau bikin acara debat lo ngerecokin aja lo ntar gue tampar lo menurut dulu ketawanya di mute di mute ini keganggu yang lagi ini diskusi lanjut gua lagi mau bikin acara lo diam jangan lo ngerecokin nanti lo gue ikut ngel silakan diikat saya pingin diikat sama kau saya pingin lihat motes kau punya rasul itu sampai dimana siapa yang paling sering orang yang menginginkan ini lu aja nggak ngeleng kenal lo mau cari panso saja mau gua dicok saat ini terkenal juga nggak lo saya tidak butuh dengan terkenal juga monyet kayaknya udah lah diam aja ntar lo gua maki-maki nanti nangis pendeta akibat tadi sore nih juga masalah dari sore gua aku bentak-bentak dia nah ini dia jadi merasa kalangan udah diam jangan nanti gue emosi nanti logo gantung dibandingkan ciriwong akunnya dihapus buat bikin permanen alo kena siap oke kena ya Aduh kena dia dia terangkul dan ku ngomong makanya gua bilang hal-hal tinggal bicara semoga bangkit di hari kedua hahaha terlalu ngasih ngomongnya kasar banget gitu loh boleh bercanda tapi hanya sebatas goblok tolol sih menurut gua nggak apa-apalah oke kita hadirkan musuh berikutnya jadi sudah dua orang gugur ya papa papa gugur si Karen gugur ini yang ketiga nih geser-geser nggak ada geser-geser nih baru naik ada mana-mana oke kita udah